Saat malam jemaah Tuhan, bagaimana kabar saudara pada malam hari ini? Adakah hal-hal yang menyenangkan yang terjadi di hari ini? Apakah saudara ada menang atas pencobaan di hari ini? Firman Tuhan berkata, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan. Melainkan dengan rohku. Semua kemenangan yang kita alami adalah karena kekuatan dan kuasa Tuhan. Tanpa roh Tuhan, kita tidak mampu mengalahkan pencobaan dosa yang menguasai daging kita. Mari kita kembalikan semua hormat dan kemuliaan hanya kepada Tuhan saja. Dalam Kristus ku berikan kemuliaan atas kemenanganku. Sungguh ku terpesona akan kekuatan dan kuasa-Mu. Oh, tak dapat ku mengukurnya, namun semuanya. Tak dapat melampaui anugerahmu yang ku terima dalam Kristus. Ku percaya ada kemuliaan dibalik salibnya. Karena ku nyatakan kemenangan darimu, kekuatanku, harapanku dalam Kristus. Terima kasih. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu. Minta lah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah, Bapakku dipermuliakan. Yaitu, jika kamu berbuah banyak, dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Bapak yang mengasihi kami, terima kasih untuk Yesus, pokok anggur yang benar. Terima kasih bahwa saat kami tinggal di dalam Kristus, Engkau memberi kami kemampuan untuk dapat berbuah bagi Yesus. Bapak, kami rindu hidup kami berbuah bagi namamu. Berikan kami keberanian untuk mengabarkan Injilmu. Di tengah-tengah lingkungan yang tidak kondusif, Biarlah kami dapat memegang pada ketetapanmu dan tetap melakukan kehendakmu. Bantu kami untuk tidak mempertahankan ego kami. Namun, mengetahukan kehendakmu. Di atas keinginan hati kami. Malam ini, kami berdoa untuk anak-anak Tuhan yang bermisi memberitakan Injilmu. Bapak, kuatkan hati mereka. Teguhkan saat mereka lemah. Sehingga mereka dapat berdiri tegak dalammu. Pakailah kami, gerejamu, untuk mendukung pengabaran Injil juga. Kami pun rindu berbuah bagi namamu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Dalam Kristus ku berikan kemuliaan atas kemenanganku. Sungguh ku terpesona akan kekuatan dan puasamu. Oh, tak dapat ku mengukurnya, namun semuanya. Tak dapat melampaui anugerahmu yang ku terima. Dalam Kristus ku percaya. Adakah kemuliaan dibalik salibnya? Karena ku nyatakan kemenangan darimu. Kekuatanku, harapanku dalam Kristus. Saat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.